Oke coy jadi untuk video kali ini kita bakal bahas betrik lagi ya coy seperti biasa ya Natalia udah mulai-mulai enggak laku jadi kita bakal abaikan Natalia dulu sebentar ya Boya kita bakal ngabekan Natalia dulu nanti kita bakal bahas lagi coy tenang aja coy kalau Natalia tetap Hero wajib yang bakal tetap saya gunakan gitu soalnya itu kan Hero favorit sepanjang masa ya teman-teman ya Oke jadi kita disini bakal bahas tentang tutorial betrik yaitu adalah pola rotasi ya coi rotasi Dewa yang hanya bisa dilakukan oleh betrik coy jadi rotasi ini intinya itu enggak bisa dilakukan oleh hero lain ya coi ya cuma betrik yang bisa melakukan hero ini ada pun nggak se-efficient betrik ini ya coi ya mungkin ada beberapa hero yang bisa cuma dia itu nggak bisa melakukan secara efisien seperti betrik gitu loh jadi betrik ini yang memiliki potensi sangat-sangat mengerikan kalau soal rotasi ya agar dia itu bisa bermain secara efektif gitu loh biar banyak got banyak kill dan bahkan bisa tanpa mati ya coi ya oke santai-santai kita bentar lagi bakal masuk ke dalam gamenya kalem kita pantau dulu lawannya di sini eh ya cukup-cukup ya agak strong sedikit lah ya teman-teman kalau dilihat ada Benedetta nya lepas habis itu hari-hari tuh lagi meta sekarang yang di goldline ya coi ya cuma banyak yang ampas gitu kalem-kalem op ada pesan coy santai-santai ini kayaknya nanti bakal saya sensor ya coi pesannya jadi mohon maaf kalau ada-ada terganggu ada sensor putih-putih atau warna merah atau warna hitam nanti saya buat cocok intinya coy tunggu-tunggu-tunggu oke langsung aja kita buka skill 2-nya ya coi ya tunggu-tunggu oke kita beli ini dulu biar sakit oke langsung kita buka skill 2 dan langsung otw ya coi oke jadi kita disini kayaknya bakal jumpa sama Harit ya teman-teman ya gampang banget sih ini kalau jumpa lawan Harit ya coi santai Oke jadi kalau untuk rotasi ini coy kalau kalian bisa nerapkannya ya coi ya cuma betrik yang bisa intinya kayak gitu ya aja ada hero lain yang bisa cuma dia enggak sekuat betrik gitu loh kalem Oke kita pantau dulu Oke sini Harit sayang kamu nggak dapet XP ya kita cicil-cicil saja oke oke nice dia emot-emot loh minta dihajar ini ya co kalem 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 oke tenang 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 sabar damai sentosa kemana kamu sayang Oke dia mau ngambil minion ya coi ya Oke kita kasih aja minionnya kalau misalnya enggak enggaknya kita cicil-cicil sampai dari dia sekarat ini sih mati ini dia nih positif mati kalau enggak pulang ini coy ya padahal kita penuh dari tinggal secerepet gitu loh kalem kalem oke kemana kamu nak kemana nah oke nah sedang cerot Facebook didapatkan enggak Facebook ya udah keduluan Facebooknya rupanya saudara-saudara nggak masalah nggak masalah terlalu fokus kita ya teman-temannya sampai enggak tahu kalau udah Facebook ya oke langsung kita ambil aja duit yang ada di turet ini ya teman-temannya dan untuk kalian ya yang masih belum tahu cara untuk mudah dapat freezeblot atau mudah untuk menguasai land dengan betrik ini coy klik aja di link pojok kanan atas atau baca di kolom deskripsi coy jadi ada dua pilihan kalian bisa membaca di kolom deskripsi akan saya lampirkan linknya ini minta adu gebuk dia cok atau baca di atau kalian bisa langsung ngeklik di link pojok kanan atas coy ya tergantunglah selera kalian mana cocok santai kalem Oke jadi udah saya jelaskan disitu coy kalem kalem Oke langsung kita gilin lagi super sekali dia mencoba untuk melawan kita dan apa yang terjadi dan cerot meninggal dunia saja nggak ada obat cocok santai-santai tenang damai langsung kita ultikan saja coy untuk akhirnya coy biar kita bisa langsung recall ya teman-teman ya kalem kalem Oh ini bisa coy kita ambil ini dulu kelomang dulu coy baru kita recall coy nah kalau untuk boot item coy boot item kalian bisa juga di klik di pojok kanan atas coy itu disitu tentang lima strategi wajib user betek ya disitu ada saya lampirkan item sayang sangat bombastis gitu ya teman-teman bagi kalian yang belum nonton kalian tonton dan bagi kalian kalau yang mau nonton video ini dulu kalian bisa juga baca di kolom deskripsi coy di kolom deskripsi itu ada saya lampirkan cok jadi kalau seandainya kalian males ya kan mau nonton video ini dulu ya udah kalian nanti aja kalian tontonnya di kalian baca kolom deskripsinya disitu ada saya lampirkan linknya coy Oke next langsung saja kita masuk ke dalam pertempurannya coy fokus fokus oke langsung kita ultikan saja dan sangat sekarat sekali disana apa tadi Oh pantas saja dia pede disini karena ada temennya ya teman-teman ya Nah ini kayak gini coy kalau untuk di awal game ini coy kalian itu enggak perlu terlalu fokus rotasi coy itu biasanya ya kalau kalian berhasil menguasai land itu musuhnya itu datang sendiri cok jadinya kalian tuh harus hati-hati ya teman-teman ya harus peka pada map gitu loh jadinya jangan terlalu apa ya sembrono gitu tuh biasanya mereka bakal minta bantuan tolong-tolong nggak kuat lawan betrik rom kesini Nah itu yang harus kalian waspada dan kalian hati-hati tapi kalian bisa juga rotasi coy rotasi itunya masih sederhana sih contohnya kayak gini ya kita abekan saja ke lomongnya karena terjadi war di sini dan super sekali megakili dapatkan betrik ya teman-temannya pas banget contohnya gitu loh jadi kayak gitu ya teman-teman ya kalau seandainya apa rotasi untuk di awal-awalnya nih kayak gini aja kalau ada war-war di dekat dekat kita gini Nah itu baru kalian rotasi coy kalian nggak usah perlu sampai sampai pindah-pindah lain dulu cok dan fokus sama satu lain kalian dulu walau istilahnya kita ungguli dulu baru setelah unggul kita baru melakukan rotasi secara pelan-pelan gitu loh kalem-kalem kalau untuk rotasi esternya contohnya seperti ini aja ya rotasi dewanya Nah kalau udah masuk-masuk seperti ini kan ulti kita ready pastikan ulti klan ready satu Coy nah jadi biar tentu enak ngkri minyong coy karena kalian bisa pantau juga ya teman kalian itu kebawah semua jadi kan tuh bisa cover di mid habis itu kan balik lagi coy balik lagi ke atas nah kayak gini coy ulti klan udah ready lagi ya teman-teman ya sangat indah banget gitu loh kita tuh ada dua ulti coy satu untuk nge-clear mid satu lagi untuk membantai si Harit yang boso ini ya teman-temannya kemana kamu sayang aduh nggak ada apa-apa tuh nggak terasa damage-nya cocok terlalu indah sekali ini terlalu OP betrik nih Cok ini kayaknya bentar lagi kena band ya teman-teman ya kalem-kalem jadi kalian buru-buru lah cepet make ya sebelum sebelum kehabisan gitu loh maksudnya kehabisan kena band ya kalem-kalem Nah kita rotasi lagi ke mid kayak gini coy devolah rotasinya tuh seperti ini sebenarnya teman-temannya langsung kita balik lagi coy nah istilahnya sisakan aja satu ulti untuk kabur Cok eh kok untuk kabur untuk untuk ngelawan ngelawan area lain kalian satu itu bisa kalian pakai untuk nge-clear minion di mid gitu loh jadi kalian tuh dapat dua minion sekaligus gitu loh ini rotasi dewanya dan kalau ada war ya jangan lupa Cok langsung ultikan dan super sekali oh trigger disana hanya menarik bayangannya ya teman-teman ya kalem santai oke Benedetta disana mengelakukan ulti super sekali langsung kita ultikan apetri dan cerot nice sangat ini sekali monster kill didapatkan oleh Patrick dengan permainan wonderful ya teman-teman oke tampaknya kita bisa dapat double kill disini kita bunuh saja disini nice dapat oke triple kill saja tampaknya bisa berusaha apa terjadi aduh jodos satu lagi satu nice triple kill bung bunga area yang bisa menghentikan kita saudara-saudara sangat membasti sekali aduh abis napas Cok kalem-kalem nah ini langsung kita clear aja Cok karena darah kita sekarat ya Cok nah ini kayak gini Cok ini udah pasti kita paling kaya ya teman-teman aduh tuh red mid-nya udah ke push Cok nah jadi pola rotasinya kalau seandainya mid belum ke push Cok kalian tuh bisa bantu mid dengan pola rotasi seperti itu ya atas bawah apa mid atas mid atas mid atas dengan memanfaatkan ulti satu untuk clear minion satu untuk war ya teman-teman ya istilahnya kayak gitu lah teman-teman kalem oke kita ultikan saja oh dapat tiga pemain disini apa tadi dan satu pemain didapatkan dan dua pemain sangat indah sekali bunga yang bisa menghentikan dengan betek sangat wonderful exclusive beautiful ya teman-teman ya Oke nice nice langsung kita clear aja di sini dan kita potong apanya minionnya ya kalau mes ini sih dapat ini Cok ini dapat turutnya nih Oke mid udah hancur tinggal bawah Cok Aduh barunya lama banget coy coy mid sama atas ini udah udah apa sih ini ini kawan kita sih enggak terlalu bodoh ya teman-teman ini lumayan GG jadinya gamenya berjalan sangat cepat gitu loh kalem-kalem tapi tetep aja kita yang paling OP ya teman-teman kalem santai nah jadi untuk rotasinya kayak gini coy kalau udah masuk Touret mid ancor ini kita kayak gini aja Nah kita tahan area sini dan kita kalau udah ter clear minion atas sama mid kalian bantu ke area bawah Cok jadi istilahnya mudah banget ya teman-temannya kayak gini aja ulang-ulangnya aja kayak gitu teman-teman jadi istilahnya tuh gotain pasti paling banyak soalnya dapat banyak minion ya teman-temannya kalem oke nah kita ini langsung-langsung melakukan rotasi ke area bawah bisa atas bisa sih coy kalem-kalem kalem kita ke mana ini ke ke-ke-ke-ke sini aja ya coy ya biar dapat coy soalnya moskopnya disini jadinya musuhnya pun di atas jadinya kita bakal enak ngepushnya nih jadi objektif gaming sebisanya sebisa mungkin melakukan objektif ya coy ya kalau kita udah kill 10 Cok udah nggak terasa ya kalau indah sekali disana dimakan sama baratnya dan super kita ultikan saja apa yang terjadi dan kita pelikerkan saja dong Oke sini sayang nasa penerit disampah dong Astaga nggak masalah nggak masalah harusnya kita udah kill 11 ya teman-teman ya santai santai tenang kasih baratnya kill Cok jangan terlalu serakah ya teman-teman ya jadi inti rotasinya kayak gitu ya teman-teman ya semoga bisa dipahami intinya kalian itu bisa nyari cerot sangat indah sekali mati saja harinya kena bombardir ya teman-teman ya wah ini sih udah positif menang Cok Cok kalem-kalem oke kita coba cari kill aja Cok kita cari kill up hampir saja kena dan cerot meninggal dunia saja kita ultikan saja dapat dua pemain super sekali dapat satu pemain dan kena sampah dong nggak masalah tapi sangat indah ya teman-teman ya mudah banget gitu loh jadi nggak terasa ya teman-teman udah habis saja videonya Cok berapa menit ini aduh sampai 10 menit lah ya Oke jadi intinya yang penting apa paham lah ya informasi yang saya sampaikan untuk rotasi haram ini rotasi dewa ini cuma bisa dilakukan batik coi soalnya ada dua ulti ya teman-teman ya satu untuk nge-clear satu untuk war gitu loh jadi istilahnya kalian clear area mid baru kalian sisakan ulti warnanya itu ulti birunya kalian sisakan untuk war di area lain kalian bagian atas dengan catatan kalian udah menguasai area lain bagian apa ya gold lainnya teman-teman ya kalau udah kalian kuasai istilahnya kita itu udah gampang banget gitu loh tapi kalau seandainya kalian tuh kalah di lain kalian itu ya udah Cok ya gimana kalian aja bertahan susah mau sok-sok rotasi kan bakal lebih berat gitu bisa-bisa cuma berat coy jadi intinya kayak gitu lah ya teman-teman ya saya harap bisa dipahami intinya satu ulti untuk nge-clear minion bagian mid karena mid itu duluan nyampe coy setelah terkir langsung kalian balik ke lain kalian baru ngebantai musuh yang ada di lain kalian sekaligus dapat dua minion ya coy di mid sama sama di lain bagian kalian otomatis kalian bakal paling kaya kayak saya ini coy tuh moskopnya aja cuma 7000 duitnya dan saya disini 8000 coy hampir 9000 malah jadi hyper kita aja ketinggalan jauh ya untuk sisi gold teman-teman ya jadi intinya kalian ulang-ulang aja kayak gitu cek kalau seandainya udah menang di area lain kalian apalagi kalau turet yang di lain kalian tuh udah hancur itu lebih enak lagi coy istilahnya kalian tuh tinggal gitu aja balik atas kebawah jaga land nge-clear minion abis itu war di mid kayak gitu aja coy ya istilahnya kayak gitulah kalau seandainya kalian nggak paham coy kalian tanya aja di kolom komentar ya teman-teman ya oke jadi sekian ya untuk video kali ini salam solo player